Oknum PNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berinisial AF dan Oknum PNS Dinas Perhubungan Kota Bengkulu berinisial AS ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu karena terlibat jaringan narkoba. Keduanya berhasil ditangkap di dua lokasi berbeda. Tersangka AF ditangkap saat berupaya menyelundupkan satu paket ganja kering yang tersimpan di satu celana ke dalam lapas Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan, paket ganja tersebut merupakan pesanan salah seorang NAP yang berkomunikasi menggunakan telpon seluler. Sementara itu, tersangka AS ditangkap di kawasan Bentiring, Kota Bengkulu berikut dengan 19 paket ganja kering. Total, polisi menyita tak kurang dari setengah kilogram ganja dari kedua tersangka. Polisi menyebutkan kedua Oknum PNS tersebut memiliki peran sebagai pengedar dalam jaringan narkoba yang kini jadi target polisi. Dari sebelah tersangka ini termasuk kosek jajaran, ada pegawai negeri, ASN, ada pelajar maupun swasta. Yang terakhir, yang kosek, yang dua ASN, itu dengan modus yang sama juga. Dan yang terakhir, untuk ASN, yaitu kita bekerjasama dengan pihak lapas, lapas Bentiring. Selain kedua Oknum PNS, polisi juga menangkap sembilan pelaku kejahatan narkoba yang terlibat dalam peredaran sabu dan tembakau gorila. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!